Pemirsa tiga tersangka penyalahgunaan BPM subsidi ditangkap di Treskrim Suspolda Jambi, dua diantaranya merupakan sopiar dan satu pemilik kudang penampungan. Di Treskrim Suspolda Jambi merikus tiga tersangka penyalahgunaan BPM subsidi berinisial IP, AC, dan AS. Di Treskrim Suspolda Jambi Kombespol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan ketiga tersangka ini memiliki peran masing-masing. Untuk tersangka AS merupakan pemilik kudang, sedangkan IP dan AC merupakan supir dari mobil tangki milik El Nusa Pertamina. Dirinya menyebut penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan sehingga langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan dan menangkap tiga orang tersangka. Di sana ada beberapa orang yang dari TKP dan telah tetapkan tiga tersangka, yaitu dengan inisial IP, AC, dan AS. Kemudian AS ini dia selaku pemilik kudang, tempat untuk kegiatan ilegal dimaksud. Kemudian inisial IP dan AC ini merupakan supir dari truk pengangkut yang di sebelah kanan merah putih ke milik El Nusa Pertamina. Kombespol Bambang menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka ini yakni dengan cara menyalin sebagian minyak di tangki mobil yang ia bawa, selanjutnya tersangka pemilik kudang menjual kembali kepada orang lain, sehingga modus ini pun tercium oleh pemilik. Dari kasus ini barang bukti yang berhasil diamankan yakni 24 jerigen yang berisi BBM 852 liter, tiga drum plastik, satu ember kuning, satu selang, satu corong, serta dua unit mobil dan dua STNK.